Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya dengan vlog saya Ratesy Purjaya Video kali ini seperti biasa ya teman-teman Saya beraktivitas kembali di warung Sembako ya Dan video kali ini saya akan sharing Beberapa kegiatan saya di warung Sembako ya Ada sales dari Budang Garam Filter yang berkunjung hari ini Dan ada beberapa barang belanjaan Yang saya update Yang saya akan update di video saya ini ya Dan berikut ya teman-teman Kegiatan saya Oh ya untuk sebelumnya Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Yang sudah berkunjung Yang sudah berinteraksi dengan saya Yang sudah mengklik video saya ya Saya ucapkan selamat datang Dan saya ucapkan terima kasih Sudah berkunjung ke channel saya Selamat mengikuti ya video-video saya Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah ini setiap hari Jumat Suka ada kunjungan dari Salesja Gudang Garam Filter ya Teman-teman Dan saya membeli beberapa Slop barang dari Gudang Garam Filter ini ya Jangan lupa like, komen, dan sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video selamat menikmati nah tadi itu ada sales gudang garam filter ya tadi saya cuma beli yang paling pentingnya saja ya yang kosong banget dan yang cepat lakunya ya tadi saya beli ini sampurna eh sampurna tadi saya beli gudang garam surya yang isi 12 1 aja gudang garam merah 1 terus yang kalengnya saya beli 5 dan yang surya pro merah ini beli 1 dan gudang garam filternya 1 ya ini yang untuk tambahan aja ya teman-teman kalau kekurangan kita beli ke agen aja seperti biasa ya dan ini belanjaan saya yang dari agen ya kita bongkar ya kita pulang belanja ini beli apa saja teman-teman ada gudai merah gudai merah gudai merah buapak dan aneka agar-agar campur rasanya putih coklat merah ada trijel aneka rasa trijel aneka rasa coklat berasa buah ini ada ini koiko koiko ayam dan sasa 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 yang lima ribuan yang satu on yang masuk perapat tasaknya nutrijel nutrijel kita beli korek tokay agak boderik oke boderik luk dan ini bawahnya ada ancangin korek tangin balsam boderik gerak dan bawahnya susu ya susu kental manis yang putih ada teh celup sos kita beli karak ada minyak goreng resto dan ini kita buat kesehatan sama rokok ya rokok neslet sampurna mil dan sampurna kretek juga guna garam filter juga garam coklat ada ini saus sasa setan kita sesun ya minyak tawonnya ya ini minyak tawonnya sama saja harganya masih mahal teman-teman sekarang merek apapun minyak goreng mahal semua ya kalau zaman dulu saya belum tahu minyak goreng tawon ya saya pikir minyak tawon itu minyak bosok gitu untuk ngurut minyak bosok tepat ternyata minyak tawon itu minyak goreng lalu kita beli minyak resto yang 180 mili dan yang 360 mili ya teman-teman ini minyak resto juga mahal ya biarpun kecil-kecil juga cabai rawit harganya mahal-mahal ya dan ini minyak tawonnya dan saya juga beli ini ya tepung ketan putih teman-teman disini tepung ketan putih produce-nya itu Rp176.000 teman-teman bagi 20 bungkus ya jualnya sekitar Rp11.000 atau Rp10.000 teman-teman dan ini list harga barang-barang yang saya belanja tadi ya ada roiko ayam tolak angin cair disini sudah Rp36.000 dan yang anaknya Rp26.000 ada bodrek migra nya Rp50.000 dan bodrek puluhnya Rp43.000 satu pak pokainya Rp83.000 susu krimer kalengan yang putih bendera itu Rp133.000 ya teman-teman Rp133.500 ya per dua lusinnya ya dan satu pak sari mangi saset Rp21.000 tesosro Rp49.000 per paknya ya dan teh botol celup saset Rp20.500 ada satan karanya Rp95.000 balsam caplang Rp200.000 Rp96.000 dan balsam geliganya Rp20.000 itu Rp8.000an satunya ya dan sasanya per pak Rp18.000 sasa kecil yang Rp100.000 Rp45.000 ya tadi kita beli lima pak dan lalu ada ketan putih di sini Rp176.000 lalu dua pak godai moccacino Rp54.000 per paknya ya dan nutrijelnya yang soklat kecil Rp27.000 lalu ada nutrijel buah campur Rp19.000 per paknya ya untuk agar-agar sobalau di sini Rp44.000 per pak dan ada sambal ABC saset yang kecil-kecil itu Rp125.000 ya dan ada rokok sampurna mil Rp252.000 per slopnya naslet menton, naslet merah ya Rp156.000 lalu ada sampurna kretek Rp125.500 jarum coklatnya Rp129.000 godang-garam filternya Rp377.000 beda Rp5.000 ya sama di salesnya tadi tuh dan ada restonya Rp180.000 itu Rp205.000 ya yang Rp350.000 juga sama Rp205.000 nah begitulah ya teman-teman update-an saya kali ini video saya kali ini terima kasih semuanya ya sudah menyaksikan video saya terima kasih semuanya ya jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya ya terima kasih semuanya Assalamualaikum Wr. Wb